Pengalaman banjir di Jalan Raya Kaligawi, Jalan Mukti Harjolor, saat hujan deras mengguyur Kota Sumarang pada selasa malam menjadi perhatian serius DPRD Kota Sumarang. Ketua DPRD Kota Sumarang meminta supaya upaya-upaya pengerukan sedimentasi terus dilakukan, khususnya di Drainase-Drainase yang menuju ke sungai besar. Sebab dikhawatirkan masih banyak sumbatan-sumbatan yang dapat mengganggu aliran air. Selain itu, untuk mengurai banjir saat hujan deras melanda Kota Sumarang, Pemkot Sumarang diminta juga melakukan koordinasi lintas sektoral dan instansi. Sebab sejumlah sungai besar di Kota Sumarang merupakan kewenangan pemerintah pusat atau BBWS pemali juwana. Sehingga sistem pompa dapat lebih dimaksimalkan dan tidak saling lempar tanggung jawab saat terjadi banjir. Mendorong nih Pemerintah Kota Sumarang supaya segera diturunkan timnya untuk pembinaan Drainase-Drainase dan Subdrainase. Untuk sungai-sungai besar, Alhamdulillah sudah dinormalisasi. Walaupun ada beberapa yang belum, hanya persoalannya tidak cukup untuk normalisasi sungai. Kalau Subdrainase-Drainase-nya itu tidak dikenahi. Itu kan akses yang menuju ke sungainya ini yang sebetulnya banyak sumbatan. Itu segera diperbaiki, dinormalisasi juga agar hujan. Ini kan hujan baru tiga kali. Tiga kali kalau tidak salah atau empat kali. Itu kalau nanti sudah musim hujan seperti itu, begitu hujan tidak bisa ngesep lagi. Karena sudah sering hujan, ini saja sudah lama. Artinya beberapa bulan tidak hujan, hujan saja tidak bisa ngeresep lho air itu. Jalan Raya Kaligawe dan Mukti Harjolor sendiri sempat terendam banjir pada Rabu Siang. Akibat dari hujan deras yang terjadi pada selasa malam. Akibat banjir ini, aktivitas warga sempat terganggu karena ketinggian banjir di sejumlah titik hampir 50 cm. Dari Sumarang, Tutuk Carita, melaporkan. Terima kasih telah menonton!